Intro Meski ada sanksi pidana bagi yang melanggar dan menghalangi pembatasan sosial berskala besar PSBB yang mulai berlaku Jumat ini, namun jajaran Polresta Banjermasin lebih mengutamakan pencegahan dan sikap humanis. Karena itu, warga Banjermasin diminta mematuhi aturan di PSBB. Jelang pemberlakuan PSBB, Wakapolresta Banjermasin AKBP Sabana melakukan pemantauan kesiapan posko-posko di lima kecamatan di kota Banjermasin, Kamis malam kemarin. Selain memantau kesiapan posko, patroli dipimpin Wakapolresta Banjermasin AKBP Sabana juga menyosialisasikan aturan PSBB kepada masyarakat melalui pengeras suara. Selama pelaksanaan PSBB berlangsung dua pekan, yakni dari 24 April hingga 8 Mei mendatang, petugas akan memperlakukan jam malam dari pukul 21.00 hingga pukul 06.00 Wita. Pembatasan juga dilakukan terhadap kendaraan bermotor. Selain itu, pedagang makanan dan minuman hanya diperbolehkan melayani pesanan. Kita preemptif, preventif dan bersikap humanis, bersikap humanis, tidak ada sampai kepada represif. Supaya kita seperti itu dalam artian, kita ingin masyarakat sadar, menyadari. Kalau memandu-mandu sih ada aturannya, di situ juga ada undang-undang karantinaan yang melarang adanya pekumpulan segala macam yang ganggu karantina wilayah. Kemudian juga kalau melampau tugas juga ada pasalnya. Tapi yang kita inginkan adalah tidak ada masyarakat semua mematuhi. Jadi semua masyarakat mematuhi. Pemberlakuan PSBB di Banjarmasin ini dapat diperpanjang bila ditemukan bukti baru masih adanya penyebaran atau penularan COVID-19 seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Banjarmasin sendiri sudah lama masuk dalam zona merah COVID-19 dan bahkan penyumbang terbanyak pasien terkonfirmasi positif dibanding 12 kabupaten kota lainnya. Dari Banjarmasin, Beben dan Deden, Banuapos TV melaporkan.